Jalan Kote masih menjadi favorit sebagai menu buka puasa terlaris bagi masyarakat kota Palopo. Kudapan ini biasa dijadikan takjil atau makanan pengantar saat berbuka puasa. Jalan Kote merupakan jenis makanan gorengan ragap khas Palopo dengan bahan baku dalamnya ubi jalar atau yang disebut bahasa Paloponya kandora. Selain itu isi Jalan Kote yang diisi berbagai sayur dan telur tentunya cita rasanya sangat memukau. Tidak hanya sampai di situ dengan adanya sambal yang rasanya membuat Lida tidak ingin berhenti untuk mencicipi Jalan Kote. Seperti Jalan Kote Oa-Oa yang terletak di Jalan Binturu, Kejamatan Warat Timur, Kota Palopo. Yang saat ini menjadi salah satu tempat ramai di serbu para pembeli. Tidak tanggung-tanggung Jalan Kote Oa-Oa itu terjual hingga puluhan ribu biji perharinya. Untuk memudahkan orang bagi yang tidak sempat untuk membuat menu buka puasa, Jalan Kote Oa-Oa dapat menjadi alternatif dan bisa dipesan secara online. Jalan Kote Oa-Oa ini sudah lama beroperasi, apalagi kalau memasuki bulan Ramadan, omset usaha ini sangat meningkat. Itu yang dikatakan sang owner Afri saat ditemui Rabu 6 April 2022. Salah seorang konsumen reski mengatakan tetap menjadikan Jalan Kote pilihan utama karena rasanya yang sangat enak dan gurih. Menurutnya dari bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, Jalan Kote tetap menjadi pilihan utama di saat berbuka puasa karena selain rasanya yang enak, Jalan Kote ini juga punya sambal racikan yang maknyos. Dari Kota Palopo, reporter Seruya TV, Andri Sudirman melaporkan.